Ikan sepat biru, motif kotak-kotak biru Ikan sepat yes, biru İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat malam, selamat menjelang dini hari di planet manapun subscriber berada. Video kali ini kita mau review ikan sepat biru teman-teman. Oke teman-teman, kalau di video yang sebelumnya, itu ikan sepat ralis teman-teman. Walaupun setelah saya review kok mirip-mirip sepat padi, udah kurang paham deh, mungkin karena belum mutasi atau belum gede aja. Nah, kita fokus ke sepat yang kali ini teman-teman. Nah, ini sepat biru ini teman-teman tuh. Itu ada motifnya kotak-kotak-kotak gitu teman-teman. Kalau sepat ralis kan belang-belang oranye gitu. Nah, sepat biru ya otomatis warnanya biru. Tuh, kotak-kotaknya itu tuh. Biasanya yang mel teman-teman, yang mel itu ntar, dia makin lama makin ngeblok, makin kuat lah warnanya teman-teman. Tuh, kotak-kotak biru. Ikan sepat biru ini habitatnya sama sama jenis ikan hias air tawar lainnya teman-teman. Dan mudah ditemui ya di rawa-rawa, di kali, atau di sungai mungkin ya teman-teman. Ini untuk sepat padi ini. Sepat biru ini mudah juga kok pakanya, umpanya. Gak jauh beda dengan ikan cupang teman-teman. Bisa pakai ncu, bisa pakai baby shrimp, bisa pakai pelet, cacim beku, dan lain-lain teman-teman. Jadi, mudah untuk perawatannya. Untuk membedakan antara jantan dan betina juga gak begitu susah teman-teman. Kalau jantan biasanya waranya birunya itu agak kotak-kotak motifnya itu lebih gelap, lebih ngejreng lah. Nah, yang agak kusam-kusam putih itu betina itu teman-teman. Tengah itu kotak-kotak atas itu. Itu jantan ini teman-teman. Kalau motifnya kurang kotak-kotak ini biasanya betina perutnya dia agak buncit atau gendut. Sedangkan yang cowok itu ramping atau semampai. Seperti itu teman-teman. Ikan sepat ini bisa dibudidayakan? Bisa teman-teman, banyak banget kok. Cara atau tutornya, cara membudidayakannya itu banyak banget. Bisa cari di Google atau di YouTube ya. Banyak banget. Terus untuk jenis ikan sepat banyak-banyak, lumayan bisa ditemukan ya. Seperti video sebelumnya udah saya jelaskan ada jenis sepat mutiara, sepat madu, sepat siam, sepat ralis, sepat padi. Nah, kali ini nih sepat biru nih teman-teman. Oke teman-teman, mungkin video dari saya sampai disini dulu lanjut ke next video-video selanjutnya. Jangan lupa salin link video ini dan tempel di beranda Facebook teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!